Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, Angkatan Udara Beladiri Jepang atau JASDF akhirnya telah menerima drone RK-4B Global Hawk pertama dari 3 unit yang dipesan dari Northrop Grumman Drone dengan jenis HALE atau High Altitude Long Endurance tersebut diterbangkan langsung dari Amerika Serikat dan telah mencapai pangkalan udara Misawa di timur laut Jepang pada tanggal 12 Maret tahun 2022 Melansir dari laman airspacereview.com pada tanggal 21 Maret tahun 2022 pengiriman kendaraan udara Tabrawak ini dilaksanakan 11 bulan setelah pihak Northrop Grumman telah melakukan penerbangan perdana drone RK-4B pesanan Jepang di Pambel, California pada tanggal 15 April tahun 2021 Jepang membeli 3 unit drone ini untuk meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintayannya atau ISR Drone RK-4B ini akan menjalankan tugas pengumpulan informasi pengintayan di daerah yang relatif jauh dari Jepang serta untuk melaksanakan pemantauan udara yang secara terus-menerus di daerah dengan ketegangan konflik yang tinggi Ini akan sangat berkontribusi pada penguatan operasional pasukan bela diri dan interoperabilitas Jepang AS kata JASDF dalam pernyataannya 3 unit drone RK-4B yang dibeli Jepang ini seharga lebih dari 500 juta dolar 2 unit drone yang lainnya akan dikirimkan pada akhir tahun ini Drone RK-4B ini mampu untuk terbang hingga ketinggian 60 ribu kaki dan bertahan di udara selama lebih dari 34 jam Drone ini juga dilengkapi dengan kamera yang mampu mendeteksi target hingga jarak 547 km Drone RK-4 Global Hawk ini dirancang untuk memperoleh informasi intelijen secara real time dengan pencitraan gambar resolusi tinggi untuk segala cuaca dan medan baik malam maupun siang dengan panjang 13 meter lebar sayap 35 meter dan berat kotor 12 ton Global Hawk memiliki ukuran yang sebanding dengan pesawat pengintai U-2 Lockheed Martin Corp atau jet bisnis kecil Drone RK-4 Global Hawk ini tidak memiliki kemampuan ofensif namun kemampuan drone terletak pada kemampuan mereka untuk menggabungkan jangkauan titik pandang dan kegigihan dengan sensor pengawasan yang kuat untuk memantau aktivitas darat atau maritim dengan sangat rincin Global Hawk umumnya memiliki pencitraan inframerah dan thermal radar dan pencitraan elektro-optik dalam sistem sensornya dengan ukurannya yang besar dan kapasitas berat memungkinkan drone untuk menggunakan peralatan seperti lensa kamera telephoto besar untuk mendapatkan pandangan rincin dari target jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax